Intro Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selama di masa-masa seperti sekarang ini Oke, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang pernah terjadi di tahun 2014 di negara kita yang tercinta ini Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai ya Intro Ade Sara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari pasangan Suroto dan Elisabeth Diana Ade Sara adalah alumni dari SMA 36 Jakarta Dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan Psikologi Selain itu, dia juga mengikuti kursus Bahasa Jerman di Gute Institut Jakarta Nah, saat SMA, Ade Sara bertemu dengan seorang pria yang bernama Ahmad Imam Al-Hafidz Atau lebih dikenal dengan nama Hafidz Mereka pun berpacaran saat itu Namun setelah setahun kemudian, Ade Sara mengakhiri hubungan tersebut Hubungan mereka putus karena adanya perbedaan agama Setelah mereka berpisah, Ade Sara berpacaran dengan pria lain Sementara Hafidz juga berpacaran dengan wanita lain yang bernama Ashifa Ashifa ini merupakan alumni SMA 36 juga Jadi ya guys, walaupun sudah putus Si Hafidz ini rupanya masih belum bisa melupakan Ade Sara Hafidz kerap menelpon dan mengajak Ade Sara untuk perbaikan dan berpacaran kembali Ade Sara tidak menanggapi ajakan Hafidz tersebut Karena dia sudah mempunyai pacar yang baru Bahkan Ade Sara sempat bercerita ke ibunya Kalau sifat Hafidz ini kasar Hafidz sering memaki dengan kata-kata yang kurang sopan di Twitternya Well, karena Ashifa tahu kalau Hafidz belum bisa move on dari Ade Sara Ashifa pun cemburu Dia takut kalau Hafidz balikan lagi dengan Ade Sara Tapi bagaimana Ashifa tidak kesal Si Hafidz terus-menerus menghubungi Ade Sara Dan hal tersebut memicu kemarahan dan kebencian Ashifa terhadap Ade Sara Sehingga Ashifa dan Hafidz sering bertengkar gara-gara masalah ini Di sisi lain Ade Sara merasa sangat terganggu Karena dihubungi terus-menerus oleh Hafidz Tapi dia tidak bisa menghindari gangguan tersebut Hafidz pun makin menggila Selain pernah kebergok oleh Ashifa Saat dia mengajak Ade Sara pacaran kembali lewat chatnya Dia bahkan punya rencana untuk meretas akun Twitternya Ade Sara Dan ini membuat Ashifa makin kesal terhadap Hafidz Sehingga mereka kembali lagi berkelahi Akhirnya karena Hafidz tidak kuat menghadapi kecemburuan pacarnya Dia pun mengajak Ashifa ketemuan dengan Ade Sara Untuk meyakinkan ke Ashifa bahwa dia memang tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Ade Sara Awalnya sih memang Hafidz hanya ingin mengklarifikasi hubungan dia dengan Ade Sara Di depan Ashifa Tapi ternyata niatnya berubah Hafidz dan Ashifa berencana untuk menyiksa Ade Sara Semua ini hanya gara-gara Hafidz kesal Karena selalu dicuekin oleh Ade Sara Sedangkan Ashifa kesal Karena Hafidz selalu mendekati Ade Sara Sehingga dia cemburu Akhirnya mereka berdua bekerja sama Untuk memberi pelajaran terhadap Ade Sara Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Ade Sara ini berpamitan dengan orang tuanya Untuk menginap di rumah temannya Lalu keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2014 Ade Sara ini berniat untuk pergi mengikuti kursus Bahasa Jerman Di Gute Institute Nah saat sedang menunggu kereta di stasiun godang dia menteng Dia bertemu dengan Ashifa Rupanya Ashifa dan Hafidz sudah melacak keberadaan Ade Sara sejak lama Jadi mereka berdua tahu jadwal kursus si Ade Sara Ashifa mendekati Ade Sara dengan wajah sedih dan bercerita kalau dia lagi berkelahi dengan Hafidz Jadi dia minta tolong ke Ade Sara untuk memujuk Hafidz yang lagi menunggu di mobilnya Supaya tidak marah lagi terhadap Ashifa Karena merasa iba Ade Sara pun mengikuti Ashifa ke mobil Kiavisto milik Hafidz Nah sebelum dia masuk ke dalam mobil itu Ade Sara sempat mengabari teman lesnya lewat handphone Kalau dia lagi bertemu dengan kedua temannya Jadi dia bakalan telat datang ke les Di dalam mobil Kiavisto tersebut Si Ashifa pura-pura bertengkar dengan Hafidz Hingga menangis-nangis Semua sandewara ini dilakoni Ashifa dengan sangat baik Itu semua demi meyakinkan Ade Sara Kalau dia dan Hafidz memang lagi benar-benar berkelahi Melihat hal itu Ade Sara pun mencoba menengahi Dan memberi nasihat kepada Hafidz untuk tidak beraku kasar terhadap pacarnya Ashifa Hafidz yang mendengar kata-kata tersebut menjadi panas dan marah Hafidz pun berteriak Sudah kau jangan ikut campur urusan kami Dan lalu ributlah mereka bertiga di dalam mobil tersebut Jadi ya guys Karena dari awal si Hafidz ini memang ingin menyakiti Ade Sara Jadi langsung dipukulnya si Ade Sara pada saat itu Lalu Ashifa pindah ke bagian belakang mobil Dan menahan badan Ade Sara Sehingga Hafidz pun makin membabi buta Menganiayasi Ade Sara Selama kejadian ini berlangsung Mobil terus berjalan Jadi sambil menyetir Hafidz tidak henti-hentinya Menganiayasi Ade Sara Ade Sara sebenarnya sempat melawan Dan berusaha kabur dari mobil Hafidz Tapi sayangnya Dia tidak kuat melawan kekuatan mereka berdua Tubuh Ade Sara ditahan oleh Ashifa Dan Hafidz pun Kembali lagi menganiaya Ade Sara Di dalam mobil tersebut Ade Sara yang kesakitan Berusaha melakukan apa saja Agar dia dilepaskan Dia bahkan juga sempat meminta maaf terhadap Hafidz dan Ashifa Tapi mereka berdua sudah tidak peduli Dengan rinti tangis dari Ade Sara Dan karena mengalami rentetan penganiayaan Yang terus menerus Ade Sara pun tidak kuat lagi Dia jatuh pingsan Dalam keadaan sudah tidak sadar Mulut Ade Sara disumpal dengan kertas koran oleh Ashifa Ashifa melakukan ini Supaya kalau Ade Sara nanti tersadar Dia tidak bisa teriak Tapi kumpalan koran inilah Yang akhirnya menewaskan Ade Sara Ketika Hafidz dan Ashifa Menyadari kalau si Ade Sara sudah tidak bernyawa Mereka pun memutuskan untuk membuang tubuh si Ade Sara Di suatu tempat Hanya saja mereka bingung Mau dibuang kemana tubuh tersebut Hafidz dan Ashifa pun Berputar-putar dengan mobil mereka Dari daerah Gondang Dia ke Menteng Lalu ke Cepaka Putih Lalu ke Cawang Terus ke Taman Mini Dan kembali lagi ke Rawang Mangun Sampai akhirnya ketika jam menunjukkan pukul Setengah satu dini hari Mobil Hafidz mogok Di dekat apartemen ITC Kemayoran Hafidz lalu meminta bantuan pada sopir taksi Untuk mengisi ulang aki mobilnya Lalu setelah bisa jalan sepanjang 200 meter Mobilnya mogok lagi Dan Hafidz pun meminta tolong orang lain lagi Untuk mengisi ulang aki mobilnya Dan setelah bisa jalan beberapa meter lagi Mobilnya mogok lagi Karena bolak-balik seperti itu Akhirnya Hafidz pun memutuskan untuk menelpon temannya Meminta bantuan untuk dibawakan aki baru Dan waktu temannya Hafidz ini datang Dia sempat melihat tubuh adik Sarah yang tergeletak di belakang mobil Terus dia pun bertanya Siapa itu yang di belakang mobilmu, Hafidz? Hafidz pun menjawab Oh, jasad itu Jawaban Hafidz ini dikira candaan oleh temannya Jadi dia tidak memperdulikan jawaban Hafidz tersebut Setelah mobil Hafidz bisa berjalan lagi Mereka terus berputar-putar sampai jam 11 pagi Dan ketika jam menunjukkan pukul setengah 6 sore Mobil Hafidz kembali rusak dan mogok lagi Mereka lalu mampir ke sebuah bengkel di jalan Salemba Tubuh adik Sarah masih berada di jog belakang mobil Dan hanya ditutupi oleh pas Mina Selama mobil diperbaiki Tidak ada yang sadar Kalau di dalam mobil tersebut Ada jasad seorang manusia Nah, setelah mobil bisa berjalan lagi Hafidz dan Asifah pun Kembali berputar-putar mencari lokasi Untuk membuang tubuh adik Sarah Sampai akhirnya Pukul 4 dini hari Hafidz dan Asifah Membuang tubuh adik Sarah Di ruas tol Bintara KM41 Bekasi Timur Dan di jam 5 subuh Barulah seorang petugas Dereh jalan tol yang bernama Dindin Hermansyah Menemukan tubuh adik Sarah Dalam keadaan sudah membiru Dengan wajah yang membengkap Dan akhirnya Tubuh adik Sarah ini berhasil diidentifikasi Melalui gelang Java Jazz Yang ada di pergelangan tangan adik Sarah Serta sidik jari Dan EKTP Yang diketemukan di dekat TKP Berdasarkan hasil optosi Adik Sarah ini dinyatakan tewas Karena kehabisan nafas Yang diakibatkan oleh gumpalan koran Yang berada di dalam mulut adik Sarah Selain itu ya guys Ada juga beberapa luka lebam Di beberapa bagian tubuh adik Sarah Adik Sarah pun akhirnya Dimakamkan pada tanggal 7 Maret 2014 Dan asal kalian tahu Selama pemberitaan diketemukan tubuh adik Sarah Yang sudah tidak bernyawa ini Hafiz dan Asifa Berpura-pura terkejut Dan ikut menyampaikan bela sungkawa Melalui media sosial mereka Polisi untungnya cekatan sekali Dalam penyelidikan kasus ini Berkat kesaksian teman adik Sarah Yang sempat ditelepon adik Sarah Sebelum dia masuk ke mobil Hafiz Disitu polisi langsung tahu Siapa pelakunya Karena adik Sarah rupanya Sempat bilang ke temannya itu Kalau dia akan datang telat pada les Karena ada mantan pacarnya Dan pacar barunya Yang mau minta bantuan dia sebentar Dan itulah yang membuat polisi Akhirnya tahu Kalau pelakunya adalah Hafiz dan Asifa Polisi lalu langsung mengamankan Hafiz Pada saat dia sedang melayat adik Sarah Di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Sementara Asifa Ditahan saat sedang mengikuti Kegiatan belajar di Kalbis Institute Pada saat ditangkap Asifa tampak tersenyum Seakan-akan dia merasa Tidak bersalah sama sekali Memang jiwa psikopat kali ya Dan setelah melewati Berbagai interogasi Hafiz dan Asifa pun Akhirnya mengakui Semua perbuatan mereka Mereka berdua Dikenakan pasal 340 KUHP Atas pembunuhan berencana Sidang dimulai pada tanggal 9 Desember 2014 Mereka berdua menerangkan secara detil Kronologi kejadian yang sebenarnya Walaupun awalnya sempat berbelit-belit Diketahui Motif Hafiz Menghabisi adik Sarah Adalah karena kesal dengan adik Sarah Yang tidak mau diajak berkomunikasi Setelah mereka putus Sementara itu Motif Asifa Adalah takut kehilangan Hafiz Yang kelihatannya belum bisa move on Dari adik Sarah Dan asal kalian tahu Akhirnya Hafiz dan Asifa pun Putus selama masa persidangan Pada akhirnya Mereka berdua difonis Selama 20 tahun penjara Dan ketika mendengar Keputusan pengadilan tersebut Asifa menangis dan pingsan Di persidangan Namun pada tanggal 9 Juli 2015 Hukuman mereka Makin diperberat Menjadi penjara seumur hidup Oleh makamah agung Yang mengabulkan permohonan kasasi Dari jasa penuntut Hal ini Dikarenakan Hafiz dan Asifa Telah memutus garis keturunan Keluarga adik Sarah Karena adik Sarah ini Merupakan anak tunggal Fonis ini membuat Kedua pelaku Menjadi salah satu Tersangka termuda Dengan fonis penjara Seumur hidup Ketika mengetahui Pembunuh anaknya Di fonis lebih berat Ayah dari adik Sarah bilang Saya sulit menjawab Pertanyaan Puaskah Atau adilkah hukuman Buat Hafiz dan Asifa Karena Kedukaan akan terus Melekat seumur hidup saya Yang hebatnya Kedua orang tua adik Sarah Terutama ibunya Memaafkan Hafiz dan Asifa Di depan Hafiz dan Asifanya sendiri Ibu adik Sarah Juga mendoakan mereka berdua Agar mereka bisa berubah Menjadi orang yang lebih baik Pada saat nanti keluar dari penjara Well Rest in peace untuk adik Sarah Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Dan diberi kekuatan dan ketabahan Oke Bagaimana menurut kalian Apakah Hafiz dan Asifa Pantas mendapatkan hukuman Seumur hidup Seperti biasa Aku tidak sabar menanti Jawaban kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.